Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aga tukaribamana sila sereng Selamat datang ki di channel Poli Tanawogi Sila sereng, video kali ini kami akan menyusuri salah satu kuburan Islam tertua di Belanda Dari Amsterdam kita akan menuju kota Swole yang berjarak kurang lebih 105 km Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit dengan kecepatan rata-rata 120 km per jam Saya akan menceritakan sedikit lagi tentang negeri Belanda Suhu udara saat ini sekitar 4 derajat Celcius Belanda atau Nederland berasal dari kata Nederlands Yang berarti tanah rendah atau tanah datar Belanda secara geografis merupakan negara berpermukaan rendah Dengan kira-kira 20% wilayahnya dan 21% populasinya berada di bawah permukaan laut Dan 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut Itulah sebabnya negeri ini penuh dengan tanggul atau dam Belanda adalah sebuah negara kerajaan Belanda pernah mempunyai beberapa koloni Salah satu yang paling ternama adalah Nederlandse Indie Yakni Indonesia Dan Suriname yang ditukar dengan New Amsterdam Atau sekarang dikenal dengan New York oleh kerajaan Inggris Koloni ini pertama diadministrasi oleh Freynegde West Indies Company atau VOC Dan West Indies Company atau WIC atau resminya adalah Geotreierde West Indies Company atau GWIC Keduanya adalah dua persoan milik pribadi Tiga abad kemudian persoan ini mendapat kesulitan finansial Dan teritori di mana mereka beroperasi diambil alih oleh pemerintah Belanda Pada tahun 1815 dan 1791 Pada saat inilah daerah tersebut menjadi koloni resmi pemerintahan Belanda Sekarang saya sudah sampai di kota Swole Merupakan ibu kota dari Provinsi Overaisal Yang kaya akan sejarahan siatik Berpenduduk sekitar 130 ribuan Kota ini memiliki peninggalan pusat abad pertengahan yang indah Dengan banyak bangunan yang terjaga dan menarik Di pinggiran kota Swole dikuburkan seorang yang lahir di Tanah Bugis Yang punya nama, anak biu, disebut juga Apollo atau Lepeau Dan kota Swole asal dari Johan Henrik Tobias Majikan dari Lepeau Tobias merupakan aristokrat yang punya hubungan dekat dengan Sulawesi Pada tahun 1824 Dia pernah menjadi utusan pemerintah pusat Hindia Belanda Untuk berdialog dengan gubernur Makassar dan raja-raja di Sulawesi Selatan Dia juga menikahi perempuan kelahiran Makassar Bernama Elizabeth Johanna Maria Rosenquist Sedangkan Lepeau dibawa dari Makassar ke Swole Karena berhasil menyelamatkan nyawa Tobias Lantas diberi nama Apollo karena rupanya antampan Kedekatan tuan dan hambanya itu Serta tulisan melangkolis dimakan Lepeau Sempat menimbulkan isu hubungan asmara keduanya Meski tidak ada bukti kuat sampai hari ini Sepeninggal Lepeau Tobias kembali ke Hindia dan menjadi residen di Baitan Sorah Bogor Dia meninggal dan dimakamkan di sana pada tahun 1857 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Yang berarti Lepeau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!